Harris, I don't eat steak. Sebenarnya sebuahnya solid. Hanya lagi-lagi ini sebenarnya, tadi aku sama Renata ngobrol, ini makanan hidangan yang sangat tipikal dihidangkan di hotel. So, it was a safe choice. Tapi at least dari semua masakan yang ada di sini, safe choice kamu juga membantu aku tahu bahwa, ya, you pay attention to detail. Maybe not the meat, tapi at least the sauce was good, the mashed potatoes was good. Thank you. Overall, fine lah. Aku gak kecewa. Kayaknya bahasanya tuh, it's good tapi boring. Yes. Boring. Agree. Emang sih, Chef, boring. Tapi paling enggak, borderless ku bagus, platingannya juga cantik, dan bisa dinikmati daripada yang lain. Ini lidahnya mana? Oh, jadi ya dipotong kecil-kecil? Iya, Chef. Memang dipotong kecil-kecil, Chef. Oh, iya. Tipis. Soalnya saya tadi ngeliat sampe baru diiris agak tipis, tapi masih besar. Saya yang gak update, maaf ya. Chef, jenis ambil tisu nih. Ya Tuhan, saya bilang ini salah dengan saya punya pare. Kenapa ini? Lah, masa dilepeh lagi sih? Udah berapa kali makananku dilepeh. Jangan sampe deh. Wah, mam. Wah. Ngelap meja. Alhamdulillah. Akhirnya cuma ngelap meja. Tapi dengkul udah katung lemes, Chef. Deprok aku. Oke, guys. Oke, Haris. Chef Renata. Tantangan mengolah telur bebek, kamu memilih scotch egg. Smart. Emang hidangan yang meng-highlight telur. Di sini, the creaminess dari telur bebek memang ter-highlight. Bagian dagingnya oke. Seasoningnya pas. Empuk. Kamu sudah memakai chipotle di Hollandis. Kalau sudah sekalian memakai chipotle, kamu buat tematik sekalian. Jadi untuk meng-counteract rasa chipotle yang ada your sauce, di bagian dagingnya kamu bisa tambahin more spices. Baik. Kamu tambahin coriander, maybe a bit of paprika, cumin, supaya dia nyatu. Baik. Bahkan di salad kamu cuma ada mint di situ. Mint. Kamu bisa kasih coriander, other herbs yang lain supaya dia lebih segar. Dan untuk sesuatu yang telur bebek itu sangat creamy and heavy. Saladnya bisa persegar lagi. Tadi saya lihat kamu mau buat pickled onion. Itu akan sangat membantu kalau ada. Jadi masih ada missing that right balance. Antara the creaminess of the egg sama chipotle mayo yang gak ada temen-temannya gitu. Baik. Tadi udah diingetin. Tapi sayang banget gak masuk. Karena aku lupa, lagi-lagi lupa. Oke. Kalau tadi saya cicipin chipotle hollandaise-nya sendiri. It's a bit over season. Asidity-nya pun juga gak pas. Tapi dimakan secara keseluruhan bagus. Karena skoceknya kurang dan kurang seasoning. Kurang seasoning. Dan juga vinegar kamu ini sedikit nanggung. Ya. Tapi dibutuhkan lagi. If you wanna take it to a nice whole dish. Satu tematik. Yes, those spices itu dibutuhkan. Pilih salad. Tambahin lagi dengan daun-daunan hijau yang lebih spicy. Ya, lebih aromatic, lebih wangi. Baik, Chef. Nah, cabai diisi sama daun singkong. Beneran aku gak tau kalau itu ada. Harusnya sih memang tadi itu yang dikasih. Supaya lebih high life lagi. It's not a good combination. Kembali lagi. Saya katakan. Kalian tidak memasak pakai otak. Kalian memasak pakai emosi. Kamu harus ngomong ini tidak cocok. Gulai lomak pakai seafood biasanya. Bukannya tidak bisa. Mungkin karena waktunya 45 menit. Tidak akan pas. Simple as that. Simple as that. Oke, sebenarnya semua sudah jelas ya. Disini lebih perlu tematik. Ya, dalam artian. Saya personally merasa Scots X nya kurang seasoning. Dan dari maksud dari tematik itu adalah. Bagaimana daging yang kamu ground. Itu kamu campur seasoning yang berbau Mexican juga. We used to make something like this. Kita bikinnya dengan fajita seasoning. Maka dari itu dia akan cocok dengan your chipotle hollandaise. Baik. Baik. Salad, the dressing tinggal menyesuaikan. Baik. Baik Chef. Thank you, Haris. Saatnya. 16, 2022. Terima kasih.